Please yang udah denger lagunya Take kita di story Dan mungkin bagi kalian yang punya cerita Tak bisa bersama versi kalian Bisa DM ke Best DM ke gue atau ke lo Nah nanti pas kita live kita bisa besain tuh DM-DM dari mereka kan Bener, bener Tadi kan gue udah cerita tak bisa bersama versi gue Kayak sekeliling gue gak merestui gue Orang tua gue gak merestui gitu Kalau lo tak bisa bersama versi lo, lo punya gak? Gue jujur dulu pernah deketin orang yang beda agama Udah sempet gue anterin ke Ketempat ibadahnya dia segala macem Sama keluarganya malahan gue baik banget kayak sopir Gojek dulu sebenernya Tapi gue tau At the end of the day karena Imannya beda Ya gak bisa gitu Padahal orangnya baik, orangnya baik sekali Sama gue pun sampai sekarang masih baik gitu Tapi ya Real Udah ada belum? Ya 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 Udah ada belum? Oke Udah ada Jadi lo bucin banget sama yang beda agama gitu Enggak, jadi lo bucin sama yang beda agama Bucin Bucin Bucin, bucin Sampai kayak udah merelakan uang bensin aku Untuk nganter-ngantrin dia Gitu-gitu Nungguin Nungguin dia kelar ibadah Gue nungguin sendirian Gitu Ada, ada, ada Ada momen seperti itu Karena ternyata semua itu bisa lo jadiin bahan pembelajarannya gak sih Iya Gak, gak, gak ada nyesalah sama sekali lah gue Itu kayak gitu-gituan Maksudnya Tetap sampai sekarang pun orangnya baik tetap membina silaturahminya Walaupun memang kita tetap bisa bersama gitu Wow Ada Andy Arfian Malam Gila nih temen gym gue dulu nih Mana emang ada Andy? Ada tuh Makan kak katanya Dia bilang malam kak En, gue makan bentar lagi Sabar, En Dia lagi di rumah lo? Kagak Dia sering main rumah lo gak sih sebenernya Andy? Sering banget sama Ajil Debo, tau gak? Tau, 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 tau Debo idola jadi kan Iya, En Gue abis ini makan Dia tau gue belum makan Oh Perhatian banget loh Andy ini loh Parah Single gak? Paul banget Hah? Single gak? En, single gak? Lah buat elu gila Apa gue? Hah? Andy single tapi banyak gebetannya dia Tau lah gue Oh takut Takut deh gue Udah bro Udah friendzone ya sama lo ya? Tadi sih Kears Untuk temen-temen friendzone Temen gue ini Sahabat gue banyak banget yang naksir Pusing gue Mengesting pacarnya Eh Siapa yang bisa jadi pacar dia Terlalu banyak Selebgram-selebgram yang mau gak dia Wah takut 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 banget Takut banget Kayak kalo misalnya ada keributan apapun Yang nonton banyak Yang kayak Mengerti Tidak bakal banyak Terlalu terlalu banyak Terlalu banyak Aduh Takut banget Takut banget Aduh Oh jadi lo pernah yang beda agama gitu ya? Pernah 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 lah Kalo gak mungkin ada lagu ini juga Sebenernya lagu ini tuh juga based on Lagu ini tuh based on Some stories True stories sebenernya lagu ini dibikinnya Cerita gue Ada cerita sahabat gue juga Pada saat itu yang beda agama juga Pacaran waktu itu Namanya Angel Peters Gue udah pernah bilang juga ini ke dia Ini lagu buat gue juga Ini Beb sebenernya gitu Sekarangnya juga beberapa sahabat gue juga Agak lumayan Gak usah kita sebut lah Naya namanya ya Gak usah kita sebut Gak usah tau Ya lo tau juga kan Siapa itu juga kayak saat-saat mengalami ini Dan yang gue seru adalah Sebenernya video klipnya Karena video klipnya kan kita juga kan Akan memerankan tokoh-tokoh dari True story kan real Yes Jadi Kita di video klip ini tuh Sebenernya memerankan temen-temen kita Yang pernah Ada di posisi itu ya kan Iya Dan jadi kan Kalo misalnya cewek itu Kalo misalnya cewek itu Dengar lagu ini Berarti Dia nyadar dong itu lagu buat dia Harusnya gitu Harusnya gitu Karena kan sebenernya Itu kan di teaser kita terakhir Yang gue dan Pelidu Dapos Sebenernya Ada suara cewek kan Iya Nah itu kan suara dia sebenernya Nah yang Yang kita deg-degan adalah Cowoknya tau apa enggak Gitu Eh lo jangan bikin orang berantem Loh kan kita gak pernah kasih tau namanya Cuma ada suaranya Nah kalo suaranya sound familiar Ya lo Kira-kira aja sendiri Ini cita gue Kalau tiba-tiba cowoknya nonton live ini Terus dia akhirnya besok Dia set Apa namanya Dia Reminder gitu Oke jam 5 sore besok Gue harus nonton video klipnya Vidi sama Prilly Terus tiba-tiba Oh ini cewek gue Gue yakin cewek gue nih Yang diperanin sama Prilly nih Itu gimana fit lu bisa Dan masalahnya gak cuman si cowok yang itu Akan ada yang satu lagi Ah udah kita Kita tuh jangan kasih tau plotnya sekarang Tau printer kayak gak seru Karena tadi gue udah bilang Guys Akan ada surprise-nya besok Di video klipnya akan ada surprise-nya Orang kaget nih Karena kita kan gak pernah posting apapun Kita juga kayak low key banget Sama project ini Tiba-tiba jadi aja ya kan Maksudnya kita gak pernah posting Kita rekaman Kita gak pernah story Kita syuting video klip Maksudnya kayak Orang tuh taunya gue main ke rumah lo Cuma-cuma gitu loh Tapi sebenernya ternyata Asri Silaturahmi Asri Gitu bener Karena kan kayak gitu tau Kita diem-diem-diem Jadi dari karya gitu Ya gak sih Iya dong Kita harus gitu dong Ya apakanya Aduh Gak sabar banget Pokoknya jam 12 malam ini guys Sekali lagi Akan hadir Gila 2 jam lagi Iya loh coy 2 jam lagi Eh gue tuh Nih ya judul insta story Judul insta live gue aja Frill anxiety Gue lagi anxiety Karena besok Rilis lagu Karena gue lelamat gak rilis lagu Frill Gue lelamat gak rilis lagu Frill Kayak Frill Frill lo belum bayar kuota ya Frill Wifi emang lagi jelek Tapi gue denger judul Oh my god Eh judul live flow ini apa Oh ini ya Anxious Gara-gara lo Mau Gue anxious Rilis lagu baru Karena gue udah lama banget gak rilis lagu baru Kayak Terakhir gue rilis tuh Februari Ya apalagi gue Eh gue juga sama deh Gue juga terakhir gue Rilis lagu Collaboration Sama temen gue Yang di Brazil Itu juga Februari Dan gue gak pernah terbayang Di hidup gue Gue akan nyanyi sama Sidi Aldiano Tuh gue gak pernah terbayang sih Di hidup gue Kayaknya bulan ini Banyak yang kayak Kejutan-kejutan Yang akan diberikan Prilato Consina ya Yang kayak Gue gak nyangka Akan ini Gue gak nyangka Akan itu gitu ya Parah sih Tapi gue tuh Tapi gue paling gak nyangka sama lu sih Jujur Kayak Hah Gue nyanyi sama Vidi Aldiano Yang bener nih Gitu Gue juga gak nyangka Gue juga gak nyangka Bisa kayak Hah Sama Prilly Dan guys Prilly jujur Suaranya Bagus banget Di lagu ini tuh kayak Ngiris Eh sorry Oh ngirisnya disini Mati dong Ngiris Gue kan insecure banget ya Maksudnya Duet sama Vidi gitu Yang udah berkarya Sebagai penyanyi Sepuluh tahun Sepuluh tahun kan Bener kan Dan gue ngikutin Karya-karya lo banget gitu Terus tiba-tiba Lo Tidak ada rasa khawatir Ngajakin gue duet sama lo Yang gue tuh jarang banget nyanyi Maksudnya Lo kan harusnya agak khawatir dikit Lah Vidi gitu Lo ngajakin orang yang jarang nyanyi Kan gue bukan rosa ya Iya Tapi Ini Gue Gue kan taunya Lo tuh Seorang Aktris yang Pendalamannya tuh Buat gue Oke banget Cop-cop jempol Ngerti gak Gini Buat gue Seorang musisi yang bagus itu Kalo suara bagus aja Menurut gue gak cukup Penghayatan tuh perlu Dan menurut gue penghayatan Lagu ini tuh kayak Melebihi ekspektasi gue Jauh Jauh banget Ini gue gak sabar sih Orang-orang denger lo nyanyi Karena menurut gue nih Orang-orang kayak Hah Gila Gitu Menurut gue Menurut gue gitu Mungkin karena relate kali ya Maksudnya gue pernah relate gitu Sama cerita Tapi sama ini Jadi pas gue Nyanyi itu gue kayak Ya ampun Gue pernah di posisi ini gitu Apalagi lirik yang udah pernah Yang udah kita Kita udah beberapa kali Bocorin liriknya di caption kita kan Iya Dan di teaser kita Kayak haruskah kita terus mencoba Gitu-gitu Kayak Ya ampun ada Jildito tuh Sahabat gue lagi Kapril aku kangen Arifat Wow Wow Banyak ya Kenapa nih best friend-best friend gue Pada ikutan live gue Pada kangen ya Aduh Suruh besok Suruh dengerin ya Lagu-lagunya Siapa tau mereka relate juga Oh iya Mereka belum dengerin sih Yang baru gue kasih denger Yang baru gue kasih denger Itu Mas Andirianto Karena Mas Andirianto tuh Selalu ngirimin gue Lagu-lagu yang belum rilis juga Terus akhirnya gue kayak All your ears only Terus kayak Enak banget Katanya Bagus banget Sumpah Tersayat-sayat Bucin Ya ampun Aduh takut Tuh Ajil Dito bilang Sukses Kapril and Kapi Di lagu barunya Terima kasih Ajil Makasih salam kenal Gil Ini kayaknya relate deh Buat lo Jil Buat cerita lo yang kemarin Wah mampus Bersama itu Oh suka nih Nebar-nebar kayak Cerita orang gitu Di live Live Instagram Siaripat juga tuh Tak bisa bersama banget gue Ya iyalah Pak Gak bisa bersama Lo maunya gak punya orang Wow Tolong Lagu ini Tidak kita didedikasikan Untuk pelakor-pelakor Bukan itu aim kita Bukan itu aim kita Namun Kalau misalnya Memang ada sama Kalian yang memang Begitu Kayak gitu Mana gak Nunjukin ke gue Andy Debo Lagu barunya Capril Apakah kita tidak spesial Di matamu Hei bukan yang gak spesial Lo tiktokan mulu Amal gebetan baru lo Lo aja gak cerita-cerita Sama gue Mana di grup Gak aktif Sombong banget sih Gue suka Banget Pertemanan Posesif Seperti ini Kayak yes Gitu Parah Sahabat-sahabat gue Posesif banget Tadi aja Andy Makan Makan Sabar Ya Allah Gue mau live Instagram dulu Eh lo belum makan Lo makan Gue jadi takut Lo Di jam 10 loh Ini lo belum makan Enggak Enggak Gue Gue tadi udah makan Kue putu Tau gak lo Tau Kangen banget kan Sama kue putu Gila gak ada yang lewat Kue putu depan rumah gue Masih banget Gue juga temu tadi Di Mampang Tuh Ajil Dito bilang Hah Yang sekarang hijaban Doain ya Ya Allah Udah terbuka ya Ajil Gebetan dia hijaban Sekarang Udah terbuka Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Lulus Lulus seleksi gue tuh Gebetan dia Kak Fini marahin Kak Prili Soalnya makan cuman Dua sekali Dua minggu Makan cuman sekali Gue gak ngerti ya Prili Latukonsina Ini kan sudah mempunyai Produk yang namanya Slim Apa tuh Slim by Prili Apa Slim Ili Tuh Ngapain coba lu makannya Diirit-irit lagi gitu Gak perlu Udah lu minum Slim Ili aja Justru karena gue makan Slim Ili Gue tuh jadi gak laper Karena dia menahanam semakan Anjir Berapa Emang Sad Masuk Paiko Built-in product Masuk Built-in product Aduh Prili kalo boleh tau tuh Baju lu tuh Dapetnya dari mana Prili Yang lagi lu pake sekarang Bukan Rebel Princess ini Tolong Bukan Coba tau Ya dong bisa speak aja Kalo ini gue dapetin di Rebel Princess Sekali lu bisa speak aja Oh iya gue bisa speak aja Belum keluar tapi ini model baru Bisa ngomong gitu kan lu Oh iya beneran Anjir sih Ajil Slim Ili bagus banget guys Aku baru 3 hari udah akun 2 ku yang tau Ini Ajil ini siapa sih Kok gue kayaknya bisa cocok Pernah namanya orang Dia sahabat gue Lo pasti cocok sih sahabatan Sama sahabat-sahabat gue Karena mereka juga gila Sama kayak gue Coba gue cek Instagramnya ya Kayak Siapa namanya Ajil Dito Aku masih di stock Beneran agak gila ya Sahabat-sahabat gue Kalo gak gila gak bisa temenan sama gue sih M Fazil Dito Anjir followersnya banyak banget Dan dia suka TikTok kan Siap dia bisa mengajari kita Untuk TikTok Karena kita kan Gak bisa TikTok kan ya Gue sih Gak bisa TikTok ya Gue bikin TikTok Tapi gak gue posting-posting Tuh TikTok-TikTok gue Karena gue insecure banget Kalo bisa Lagu tak bisa bersama Ditiktokin kayak gimana gitu Gue sih jujur gak ada ide Kalo menurut gue Lagu tak bisa bersama Coba deh di TikTok-in Kalo misalnya kalian punya Kisah-kisah temen kalian Yang misalnya Gak bisa bersama-sama orang Kan gue sering banget tuh Nemu di Nemu di Apa namanya Di TikTok Kayak Orang-orang Tuh komen Gue di setelah video Lo mau kayang Aduh Kocak nih orang Boleh-boleh Gue suka nih orang kayak gini Jill bikinin Jill Tak bisa bersama di TikTok Lo kan jago Mungkin lo bisa Nangis-nangisan di TikTok Mengingat masa lalu lo Takut Banget lagi Takut banget Takut banget Aduh Real Kurang dari 2 jam lagi Lagunya rilis Dekat-dekatnya gue makin Gue gak tidur deh nih Kayaknya Aduh Gue sih Gue sih belum pelar nih Submit judul Lo masih skripsian sekarang Iya gue harus Submit judulnya gitu deh Sebelum di-approve Sama dosen pembimbing gue Oh Jam berapa Ini ya Gak bisa-bisa kok Bisa kok Gue udah cek temen-temen yang lain Belum pada juga Jadi kayak Live ini tidak akan mengganggu Submitan skripsian gue Oh gitu ya Gue tidak mau loh Kayak Proyek kita berdua nih Yang awalnya cuman kayak Heh Gitu Lama-lama kayak Merusak karir lo gitu Di dunia perkuliahan Gitu Aduh Enggak dong Kata si Ajil Masa lalu Sorry udah gak peduli Wih Mantep bos Mantep gue seneng Gue seneng Sekarang lo udah bisa gak peduli ya Ajil Scorpio memang Cepet move on Scorpio Kayak ngomongin hidup orang Di live Instagram kayak gini Coba-coba-coba Siapa lagi temen-temen yang mau diomongin Sini live saya Kita live kita-kita omongin Coba dong Siapa temen-temen yang Mau di Omongin Ada yang bisa dibahas lagi gitu Mungkin hidup orang lain gitu Kita sebut aja namanya disini Kayak Kumpung yang nonton dikit Iya-iya Coba tolong cepetan Siapa yang mau saya bocorin Kisah Cintanya Gue lebih pingin nanya Siapa-siapa Adil kan Ajil 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 ada kisah prilihan Gue gak tau gak sih Katanya sih prilihan sih Sekarang lagi gak deket sama siapa-siapa Boong gak sih Ajil Jawab Jil Coba Sumpah sih Siti whatsappin gue P P Kenapa sih orang kalau whatsapp gak dibales P P Bingung udah gue Apa artinya P Siapa yang whatsapp lo kayak gitu Siti Siti Aduh P Siti P Gue pesen makan Oh mungkin udah dateng Kak Udah dateng kali itu Oh keren juga ya Room service Coba mungkin namanya kesini Halo Ada makanan apa kan di kulkas Apa Iya Ceplokin telur aja deh Udah Maka kecap Oh iya mau dong Tadi makan kecap Pake garam nih Kayak madu Ada nugget gak Ya kali deh Makan nugget jam segini coy Eh ada sosis Yang lebih sehat yuk Yang lebih sehat yuk Sama aja Sosis nugget sama aja dong Aku gak bisa Yang lebih sehat gak ada Aku lagi live Siti tuh kayak kurang perhatiin deh Siti sama kita Siti Lu join dong Atau kita Siti Iya Ini aja deh Ceklokin telur Sama sosis Iya oke Sangat anak SD ya Menu makanan gue Agak lumayan Breakfast menu SD Jujur iya Iya gue mau kukan Makan menu breakfast Di saat Di saat ini Di saat malam Di jam 10 malam Gak ada yang lebih bergizi lagi Makanannya deh Prilly Itu bergizi loh Telur adalah protein Sosis itu kan Sosis gue kan Sosis ayam Itu juga protein Malam-malam bagus kan Kita mau makan Sosis ayam Dan lemak sehat gitu Gak makan nasi ya Gak makan nasi Enggak Makan nasi mungkin Nasi sirataki Ini Andy Arjian Masih nonton gak ya Andy gue ada pesan makan ya Tong Tuh Live lagi pesan makannya Live Langsung ke bawah Enaknya rumah lu Kayak hotel Ada yang kayak langsung Siti Gitu Tapi itu Ngebuat gue jadi males Gila Siti on demand Di rumah lu ya Pingin deh gue punya Albert gue juga kayak gitu Kayak Albert Albert Ini di kamar gue ada Kursi pijit gini Jadi lo kalau mampir ke rumah gue Lo mau pijit Lo silahkan Iya kali Masa main ke rumah lu Gue main ke kamar lu Kan kayak gak sopan Iya kan di dalam kamar gue Nanti akan ada Siti Kita tidak akan berdua saja Di dalam kamar Ini kalau lo pengen ke rumah gue Dan lo pengen pijit aja Mau sih Eh Gue mau dong main ke istana lu Ayo kapan Kapan Eh istana lu tuh jauh banget sih Gue ngerasa kayak harus nyawa Big Bird Gitu Cuma kayak bawa-bawa spanduk Rasanya kalau udah nyampe kayak Tadah Aku sudah nyampe bawa spanduk gitu Rame-rame Kayaknya kalau gak macet Cuma 45 menit dari rumah lo Masa sih Lo aja bisa sepedahan Sampai kecuruk ya Lo mau kecuruk kan Lo Sorry Lo jangan Lo jangan ngegabung-gabungin Dua aktivitas gue yang berbeda Sepedahan-sepedaan Tracking-tracking kecuruk Tracking juga Jangan gue sepedaan kecuruk Wow Kayak slithery jatoh balak Jatohnya ngerti gak Kayak Sepedahan kecuruk Kan licin Kenapa batu-batu belicin Gubrak balak Gitu loh Ya tapi lo bisa kayak sepedahan yang jauh gitu Ya Lo udah naik mobil Ke rumah gue itu Kayak cuma 45 menit Lo pake AC Pake supir Oke Tolong Iya ya pake AC Insya Allah mobil gue ada AC-nya Kalau gak kayak Pake Iya ya ya Ada Tolong Eh tanggal Real Nge-freeze lagi Lo kayak sama kayak Gitu Eh ini kok bunyi sih Oke Filternya Takut Wah Wah aneh Fix Eh Eh lo Ini apa namanya Kita kapan sih ketemu lagi Tanggal Nge-check jadwal Nge-check jadwal Tujuh Tujuh Iya Iya gak sih Hmm Yaudah fix tanggal tujuh lo ke rumah gue Abis Abis jadwal terakhir kita ya Abis jadwal terakhir kita Boleh Lo tau gak sih jadwal terakhir kita tuh Jadwal terakhir kita itu Shooting itu Terakhir kita itu Jam 2 kan Jaraknya Yang kedua ha Itu cuman kayak 13 menit dari rumah gue Demi apa Tapi gak apa-apa Itu rumah gue 45 menit Gak apa-apa lah Fit gue Boleh sih Oh Ingat gak shooting Shooting video Pagi-pagi Gue ke rumah lo Coba Ganti Itu berapa menit Itu berapa menit Itu paling cuma 45 menit Pokoknya kalau gak macet Itu pasti cuma 45 menit Ke rumah gue Oke Kalau macet standar Jakarta Berapa menit Macet standar Jakarta Satu jam lah Atau satu jam setengah paling lama Gak mungkin kayak Dua jam Tiga jam tuh gak mungkin Emang ke Bandung Ya mungkin kan Jauh-jauh itu gak sih rumah Kayak gue perlu bawa snack gak Di mobil gue perlu bawa snack gak Enggak Lo tau Tangerang City gak sih Tau Kan gue dulu kuliah di Tangerang Lo kuliah di mana UPH Ya udah Lo ke UPH lama gak Lumayan sih Ya 40 menit Ke UPH Ya kan Ya udah Hampir-hampir sama Ya masa gue ke UPH 40 menit ke rumah lo Tinggal nambah 5 menit Ya kan UPH kan Karawaci Pokoknya Ntar lo keluar tau Itu kan ada pilihan Karawaci Sama Tangerang Lo keluar di Tangerang Beda keluarnya aja Ya mungkin Kita tidak usah ngebahas Secara detailnya Di mana lepas rumah lo Makin nanti orang-orang kayak Lagi nyatet ya Keren sudah lagi nyatet Gitu Gitu Terus kita live Instagram Eh kita bikin apa ya Tanggal 7 Oh tetep kayak Gak bisa Selaturahmi aja gitu Oh iya Kita orangnya kan ambis ya Jadi kita ketemu tuh Gak bisa Kita kayak main Kita harus bikin sesuatu gitu Oke Yaudah Yaudah Bikin apa ya Bikin TikTok tak bisa bersama kali ya Tampar ya Lagunya Lo jadi kayak Ijah Sumpah Ijah itu Ngerusak semua TikTok gue Gue lagi nyanyi Dia joget di belakang Tuh Gue terakhir nyanyi lagunya Oca Aku terlalu cinta Dia Gitu Kayak aduh Harus Ke aku Harus Ya Allah Ribet banget hidup lo Sumpah ribet Banget ngerti gak Ya udah Kril Gue udah mau tidur Kayaknya karena gue ngantuk Dan gue besok keluarga Gue gak bisa Gue gak bisa kayak gini Gue gak bisa kayak gini Gue sih pasti Tidur gue pasti Lebih jam 12 sih Karena gue emang Kayak Anti tidur-tidur club gitu kan Tapi kan Gue kan Bobo ya Jadi Palingan gue yang akan Ngecek-ngecekin Perkembangan lagu kita Per jam 12 malam ini Boleh Pokoknya jam 12 malam Temen-temen semuanya Sekali lagi Lagu kita tak bisa bersama Udah ada nih Digital Di semua digital platforms Lo semuanya Kalau misalnya udah dengerin Langsung tag kita berdua aja Gimana respon kalian Kita pengen tau Dan besok Jam 5 sore Video klub kita akan Tanya di youtube channel Gue Jam 4 kita live bareng ya Pril Ya Dan nanti jam 5 nya Kita akan Ikutan di premiere Youtube nya Kita bisa komen-komen Sekali gitu Pril Kita ikutan komen Di komen box gitu Ya lu 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 dari Akun youtube lu Gue dari akun youtube gue Kita balas-balasin komen orang gitu Yang nonton dari awal Gila Besok tuh deadline Kalian banyak banget ya Kita tak bisa bersama Gue terakhir Submit skripsi Terus Dan deadline lain-lainnya Oh my god Ini buk dong lu Tenang Gue kan sudah Untuk tak bisa bersama ini Tuf banget Thank you Pril Tenang kasih banyak Luar biasa Aku tuh Love gitu Sama kamu tuh Lu bikin Prisinya jurnanya Tak bisa bersama Bikin Bikin Siapa tau Nanti puisinya bisa lu Rilis di buku selanjutnya Yang lu akan rilis Buku keempat Ya Allah Beban gak sih itu gue Gak 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 Buku keempat gue Pelan-pelan Iya Kalau bikin karya tuh Jangan jadi beban gitu Nanti karyanya jadi gak jujur Jadi gak Kayak Genuine gitu Iya bener Kemarin di buku ketikaan Gue jujur banget tuh ya Jujur halunya Bingung Bingung Apa Ruang tanpa Ruang tengah ingatan Ruang tengah ingatan Gue tuh dapet tuh buku tuh Masih sampai sekarang pun Masih ada tuh di bawah tuh Di meja tengah gue Bingung gitu Kalau bacanya Bisa ya orang sehalu ini Kayak deep loh Tapi kok Gak ada subjeknya Dia bisa bikin kayak gini Halunya mentok Kayak dapet dari mana inspirasinya Dari kepala sendiri sayang gitu kan Dari kepala sendiri sayang Menghayau sayang gitu Gitu kayak Membawa berkah Tau gak loh Gue tuh kadang suka halu Dan haluin di kenyataan Karena Segala ucapan Segala tulisan Segala macam Itu kan berus bodo Aya Iya benar Jadi kita harus Halu Dan harus Ngomong hal-hal yang baik-baik gitu Ya kan Amin 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 Pandemi kelar Pandemi kelar Covid kelar Kita semuanya makin sukses Semuanya sehat terus Ya Allah Semuanya sehat terus Lagu tak bisa bersamanya Juga sukses banyak yang orang suka Banyak yang relate Dan video kembali juga banyak yang suka Hah? Apa? Gimana? Kok bisa doa-doain orang gitu Doa-doain nasib orang Gue doain orang Gue doain yang baik-baik Soal Allah gitu Ya kan? CD sehat CD nikah gitu Enggak ya? Sehatnya oke gitu Nikahnya belum Udah Gue mau tidur Boleh ya Boleh 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 tidur Mungkin ada Pesan-pesan terakhir Buat fans-fansnya Prilly Dan Vidi Mungkin lagi nonton Sekarang ini Dari Prilly Kan tadi Dari tadi gue ngomong Gue boleh ngomong gitu Oke Pesan-pesan gue adalah Jangan memaksakan kehendak Kalau misalnya emang cinta itu Gak bisa bersama Ya mungkin memang itu Takdir yang harus kita terima Dan mungkin itu emang Pembelajaran dari Tuhan Untuk kita menerima Segala sesuatunya gitu Kalau memang dua insan Saling jatuh cinta Dan kisah cintanya Terlihat sempurna Bahkan Kayak Udah cocok banget deh tuh orang gitu Tapi kalau takdirnya Gak bisa bersama Kita gak bisa paksain Itu emang udah takdir Tuhan Kita gak bisa bersama Kita harus menerima gitu Memang level tertinggi Dalam mencintai orang Adalah untuk bisa mengikhlaskan ya Yes Itu Gue udah merasakan Dan gue udah ikhlas ya Orang-orang yang gak bisa bersama-sama gue Bye bye Gue ikhlas Gue udah mendoakan mereka Untuk Bahagia Dan semoga Fan-fans gue Itu juga mengikhlaskan ya Untuk Siapapun yang gak bisa sama gue Untuk gak bisa bersama Udah Tapi kah kalau misalnya Aku udah bikin akun fanbase-nya Dan udah gabungin Nama kakak berdua Gimana? Didukung karyanya aja Gitu Didukung karyanya Jangan diedit-edit mukanya Ya Gue foto sama siapa Gue foto sama Rezara Hadian Muka Rezara Hadian Diganti Itu gue marah Capek hati gue Ya jangan sampai Ntar lu foto sama gue Gue diedit lagi muka gue Iya tolong Iya tolong gue udah Gue foto sama Rezara Hadian tuh udah seneng banget loh Gue ngefans sama Rezara Hadian Jangan lu ganti mukanya Tolong Gitu Jadi Tolong ikhlas Kalau memang kita tak bisa bersama Tolong ikhlas Gitu Kalau fanbase-nya udah nambah berdua Dukung karya kita berdua saja Teman-teman Bener Gue jadi khawatir Bentar nih Kita kan bakal ngeluarin foto baru lagi ya Kalau ada yang ngeditin lagi Terus ngeganti muka lo Sama muka orang Siapapun itu Gue marahin Gue DM Bisa Ya lu bilang lu didm sih Gue sih jadi fans lu lah Gue edit ah Biar didm sama Caprilli Gitu kali Mana sih lo Gue dikakannya gue unfollow Gimana Biar gak diedit Fit muka lo Kan kita foto capek-capek Masa diedit muka lo Kan marah gue Yang lebih marah sih gue Tapi kenapa disini Lo yang lebih marah ya Gue agak Karena gue udah Sering gitu Partner-partner gue Diedit mukanya Gue lama-lama jengah juga Gitu Ini sekalian gue curhat sih Sebenernya Curhat ya beneran Kayak emosi Gue ngergakak banget Emosi Gue foto di gendong Reza Rahadian Diganti mukanya gitu Ini curhat Reza Mukanya diganti Gitu Gak tau apa Reza Ngegendong gue loh Edit mukanya Mohon maaf Kan kesel Aduh gak kakak banget Anjir gak kakak banget Ngakak banget Sumpah gak kakak banget Aduh gak kakak banget Udah Kita foto stop Yang kayak gitu juga ya Jadi Tolong Jangan edit mukanya Findi Tolong Makasih ya Terima kasih ya Jangan kita akhiri Sesi live Instagram Kita malamin dengan emosi Kita akhiri Sesi dengan cinta Dengan sesuatu yang positif Dan jangan lupa teman-teman Semua yang ada disini Jangan lupa terdengari Kita bisa bersama Satu sengah jam lagi Oh my god Oh my god Satu sengah jam lagi Jangan lupa tag kita Tag kita DM aku Kisah Tak Bisa Bersama Kalian Terus kalo misalnya Boleh aku share Bilangin di DMnya Boleh di share gitu Tapi kalo gak boleh Aku ntar akan Blurin nama kalian Dan kemarin gue sempet liat tuh Ada beberapa Campaign Besok katanya Mau nge-blast di Twitter Dengan hashtag Tak Bisa Bersama Besok katanya Mau bikin trending Katanya Oh ya please banget dong Nanti aku juga akan Update di Twitter deh Gue jarang banget update di Twitter kan Tapi buat Tak Bisa Bersama Gue akan stand by di Twitter Yuk Besok jam berarti Jam berapa tuh kita mau Apa? Lu ada Twitter kan? Ada Ada Kita besok Update di Twitter berarti Abis video clipnya keluar aja Berarti kan kita jam 4 di Instagram Jam 5 di Youtube Kita abis itu Kita baru update di Twitter gimana? Iya ya ya Boleh boleh Atau kalo kalian mau dari Besok pagi Udah update Ini dong harus dong Gak apa-apa banget Yoi Oke Siap Alright Thank you banget Prilly Untuk ngobrol-ngobrol Singkat gak singkatnya malam ini Semangat skripsiannya Sehat-sehat Good luck untuk kita besok ya Good luck untuk kita berdua Yoi Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mwah Anima Selamat menikmati.